Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apabila teman-teman mengalami masalah ketika melakukan pendaftaran dimana nicknya ini teman-teman terdaftar di partai politik ya teman-teman jadi kalau nicknya ini contohnya terdaftar di partai politik jadi kita gak bisa melakukan pendaftaran nah cara mengatasinya disini teman-teman harus membuat dulu surat pernyataan yang sah yaitu surat pernyataan tidak lagi menjadi anggota partai politik nah disini teman-teman saya sudah menyediakan salah satu lampiran 6 dari KVU ya untuk surat atau surat pernyataan bukan anggota partai politik nah teman-teman silahkan isi aja dulu ini suratnya ya ini saya sudah sediakan suratnya jadi teman-teman tinggal mengisi aja apa saja yang diisi disini ini sesuai dengan pernyataan asli dari pihak pengawas lembaga KPU ya nama jenis kelamin tempat tanggal lahir pekerjaan atau jabatan disini ya kemudian alamat nah jadi cuma ini aja yang diisinya ya setelah ini diisi teman-teman periodenya periodenya berapa ya yang tidak pernah menjadinya disini tinggal cari aja ya disini contohnya anggota dewan partai apa dari tahun berapa sampai berapa tidak lagi menjadi anggota pengawas politik disini dibuat dimana ya contohnya di daerah teman-teman itu kecamatan apa tanggal berapa ini boleh kabupaten boleh kecamatan contohnya di Garut disini silahkan print dulu setelah selesai ini diprint kemudian dicetak ya atau dicetak atau diprint disini tempelkan materi 6 sekarang itu bukan 6 ribu ya teman-teman tapi 10 ribu nah tempelkan materi 10 ribu kemudian disini ditanda tangani oke cuma itu aja ya setelah selesai teman-teman nanti untuk bisa masuk ke sini itu silahkan masuk ke email kemudian teman-teman teman-teman ini lampirkan filenya disini di email itu kirimkan kesini teman-teman ya ke hebdesyakba.kpu.id jadi kesini jadi kalau udah jadi file-nya udah diprint udah dicetak udah ditanda tangan teman-teman silahkan kirimkan kesini nanti akan saya kasih ini lampiran ininya ya surat nyatanya di deskripsi surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik kemudian nanti disini teman-teman tinggal tulis aja jadi kirimkan langsung ke helpdesknya kesini subjeknya surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik untuk pendaftaran ppk pemilu 2024 jadi seperti itu gampang sekali teman-teman ya ini tinggal diisi aja silahkan nanti akan saya share disini link-nya jadi teman-teman tinggal cek aja di deskripsi link-nya ya akan saya bagikan disini dan disininya akan saya gunakan sebagai editor jadi teman-teman bisa edit edit langsung disini bisa begin juga bisa cetak juga nanti akan saya kirimkan itu aja karena ada ini teman-teman yang mengalami kendala menjadi anggota nah ini disini seharatnya kan pesatangan anggota ppk dan juga pps ini teman-teman tidak menjadi anggota partai politik nah kalau sudah beres teman-teman bisa dikirim langsung juga ke tingkat kabupaten jadi surat ini bisa teman-teman kirimkan juga ke lembaga kabupaten langsung jadi berserta persyaratan persyaratan yang lainnya untuk ppk seperti itu teman-teman silahkan bagi yang membutuhkan tinggal klik aja linknya di deskripsi terima kasih semoga membantu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati